Hai setelah teman-teman download dan install Node.js nya teman-teman buka terminalnya atau command from nya dan ketikan not trip V seperti ini lalu saya enter maka kita akan mendapatkan versi dari Node.js yang kita gunakan di sini yaitu versi 6.10 dari Node.js nya artinya kita sudah berhasil menginstall Node.js pada komputernya masing-masing nah selanjutnya kita akan memulai dalam menampilkan tulisan hello world untuk Node.js nya nah untuk itu teman-teman di sini pastikan buatkan folder khusus Node.js nya dan kita akan buatkan satu file dengan nama server.js saya save file-nya saya berikan nama server.js disini nah nanti file ini akan kita jalankan nah sebagai contoh kita akan tulis sesuatu di dalam file ini misalnya konsol log lalu kita akan tulis sesuatu halo dunia untuk Node.js nya jadi kita tampilkan dulu konsol log seperti ini di dalam file server.js nya kemudian kita buka terminalnya lagi kita arahkan ke lokasi tempat penyimpanan Node.js kita jadi pastikan disini sesuai dengan lokasi dari file Node.js kita kita bisa ketik node lalu nama file yang akan kita jalankan pada kasus ini adalah server.js maka kalau kita enter kita akan dapat hasil text atau tulisan di bagian comment from nya artinya kita berhasil menjalankan server.js nya jadi itu dia simple tentang Node.js kita dan kita berhasil menjalankan kode pertama untuk Node.js nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih